Berikut prediksi starting line-up Timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia bersama Calvin Ferdong, squad update terbaru 28 Mei 2024, formasi 343 bersama pelatih Sintayong. Hernando Ari akan mengisi posisi penjaga gawang. Calvin Ferdong akan menempati posisi center back. Rizky Riddle center back di sisi tengah. J.I. Zes mengisi posisi center back di sisi kiri. Winkback kanan akan ditempati Asnawi Mangkualambhar. Pemain tengah Timnas Indonesia akan ditempati Justin Hapner yang akan lebih fokus bertahan. Tom Haye akan mengisi lini vital Timnas Indonesia sebagai otak serangan sekaligus pengatur ritme permainan Timnas Indonesia. Winkback kiri ditempati Nathan Joaon. Penyerang sayap kanan ditempati Jakob Sayuri. Penyerang sayap kiri ditempati Rafael Struik. Dan penyerang tengah ditempati Ragnar Orat Mangun. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan atau dua kali imbang untuk memastikan posisi kedua di grup dan lolos ke putaran babak ketiga. Peluang besar terbuka ketika Indonesia bertemu dengan Filipina. Jika bisa meraih kemenangan Indonesia akan mengumpulkan 11 poin yang membuat mereka tidak mungkin terkejar oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga. Meskipun Vietnam menang dalam dua laga terakhirnya mereka akan hanya mengumpulkan 9 poin. Sekenario kedua, jika Timnas Indonesia mampu bermain imbang melawan Irak dan Filipina, mereka tetap akan lolos berkat keunggulan head-to-head melawan Vietnam. Pada pertemuan pertama, Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 melalui gol Egy Molona Fikri di Kelora Bung Karno dan menang 3-0 ketika melakukan pertandingan OE di kandang Vietnam. Berikut klasemen grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di puncak klasemen, tim nasional Irak mengoleksi 12 poin dari empat kali pertandingan. Di peringkat kedua, tim nasional Indonesia mengoleksi 7 poin dari empat pertandingan. Di peringkat ketiga, tim nasional Vietnam mengoleksi 3 poin dari empat pertandingan. Mereka hanya menang 1 kali dan kalah 3 kali. Di peringkat keempat, tim nasional Filipina mengoleksi 1 poin dari empat pertandingan. Sekali imbang dan mengalami 3 kali kekalahan.